Warga 26 RT di Kelurahan Aur Kenali menolak atau menjadi harga mati untuk pembangunan stok file batu bara oleh PTSAS. Alasan warga keras menolak terkait izin amdal pembangunan stok file PTSAS tidak sesuai dengan RT RW kota sehingga akan berdampak ke intake PDAM di permukiman warga setempat bila tetap dipaksakan untuk dibangun. Terima kasih, ini akan saya senangkan. Ini mendorong darat, mendorong laut. Masjid, masjid, ada di sini. Warga Kelurahan Aur Kenali sebanyak 26 RT termasuk mendalo darat dan mendalo laut dengan tegas menyampaikan penolakan terhadap proyek PT Sinar Anugrah Sukses atau SAS. Penolakan ini kembali terjadi saat warga memenuhi undangan rapat menerima saran dan pendapat terkait pembangunan jalan khusus batu bara oleh PT S.A.S. di sebuah hotel di kota Jambi, Rabu 27 Desember malam. Suasana rapat menjadi tegang saat ketua RT 23 Kelurahan Aur Kenali, Tawab Ali, bersikukuh, tetap menolak dan menyerahkan langsung surat pernyataan penolakan adanya stok file batu bara di Aur Kenali kepada pimpinan rapat Sekda Provinsi Jambi, Sudirman. Saat ditemui usai rapat bersama dengan Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, dan PD S.A.S., Tawab Ali menjelaskan bahwa penolakan tersebut sudah menjadi harga mati bagi warga dengan alasan pertama terkait izin amdal termasuk RT RW yang tidak sesuai, bahkan dampaknya juga ke intek PDAM yang sangat dekat dengan pemukiman warga. Tawab pun menegaskan, bila proyek PT S.A.S. itu tetap dipaksakan dibangun, maka akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Kami dari warga 26 RT, dia harus kenali, masuk, kenali, mendalur darat, mendalur laut, itu menolak. Harga mati. Alasan kita menolak? Alasan ini menolak, karena ini yang pertama itu, izin apanya itu? Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.